Hai berikut ini beberapa fitur tersembunyi yang belum diketahui di HP Infinix jadi untuk kalian pengguna Infinix langsung saja berikut ini pertama yaitu menu kunci jaringan Biasakan kita untuk melihat jaringan yang kita gunakan di sini nah jenis jaringannya dipilih ini kan tidak bisa dikunci jadi kalau ingin mengunci kalian ketahui dulu pakai SIM berapa tadi ini di SIM2 data solar buka menu telepon ketik kode ini yaitu bintang pagar bintang pagar 4636 ditutup dengan pagar bintang pagar bintang pilih informasi telepon nah yang ini karena kita pakai SIM2 pilih pon1 ini SIM0 ini pon0 ini SIM1 pon1 SIM2 nah untuk mengunci di LTE only ini untuk mengunci jaringan 4G saja kemudian untuk 5G yang ini tapi pastikan daerahnya ada 5G dan HPnya support 5G untuk mengembalikan di menu yang tadi yang ini nah dinormalkan kembali di jaringan ini pilih ke otomatis kemudian ada bagian ini nah ini ada pintasan atau shortcut ataupun control center ini masih banyak itu tersembunyi di ikon ini pilih edit tombol pintasan nah bisa lihat masih ada menu di bawahnya kalau kalian ingin menambahkan ke atas kita pilih ikon plus nah seperti itu kemudian ada menu widget widget yang seperti ini kalau kita ingin mengakses kita gunakan dua jari seperti ini pilih widget dan ini ada saran alat sistem kalau kalian misalnya ingin menambahkan widget berupa Google map pilih disini nah kita bisa pilih disini atau tekan tekan lama untuk menambahkan ke atas nah ini ada tambahkan ke layar utama untuk memindahkan tekan lama juga atau menghapus pada widget-widget seperti ini kemudian ada menu aksesibilitas yang ini ada menu tambahan pilih pengaturan pilih fitur spesial pilih aksesibilitas nah disini ada menu aksesibilitas kalian aktifkan disini pilih izinkan nah ini ada satu menu muncul nah untuk mematikan daya kemudian untuk screenshot dan lain-lain ini ada pengaturannya mau kita atur seperti apa tapi seperti ini sudah bisa kemudian setelah itu ada video wajah cantik kalau kalian ada menginstal WhatsApp di bagian ini itu spesial pendorong sosial nah disini ada yang namanya video cantik asalkan kalian sudah menginstal WhatsApp nanti ketika kita video call ataupun lagi foto dia akan otomatis aktif efek beauty nya setiap kita video call kemudian selanjutnya fitur untuk X height jadi X height itu kalau kita ingin mengakses di sini di bagian pengelola file kemudian pilih browser yang ada di sudut kanan bawah nah disini ada X height kalian setting dulu yang namanya kata sandi kalau baru pertama kali dia fungsinya untuk menyebabkan gambar video rekaman dokumen dan aplikasi kemudian untuk scan barcode disini ada yang namanya pemindai ataupun logonya seperti ini kalau kalian mungkin baru pertama kali yang ini pemindai kode QR nah yang ini atau kalau untuk Wi-Fi disini kalian tekan lama pada Wi-Fi lagi terhubung pilih ikon yang ada di sudut kanan atas pastikan aktifkan dulu nah itu untuk scan kode QR kemudian untuk lampu senternya bisa dua arah atau 360 kalian bisa nyalakan dulu kemudian ketuk satu kali nah ada lampu depan 360 depan belakang kemudian ada menu rahasia lagi yang terakhir yaitu jadi kalau kita ingin mengaktifkan center ini tadi nah ya seperti ini aktifkan dulu kemudian pilih pada ikon yang ada di sudut kirinya itu ikon narah panah lampu depan kemudian ada menu rahasia lagi yang terakhir yaitu buka menu telepon ketik bintang pagar 90 pagar nah ini menu untuk ngetes semua hardwarenya ataupun sensor disini disini ada koreks nah kita bisa lihat mau tes otomatis mau tes manual ataupun ngecek yang lain-lain misalnya manual tes kita bisa cek warna backlightnya lampu backlight yang ini nah seperti itu kemudian untuk tes sentuhan otg dan lain-lain ini untuk keluar itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati